Buah jenis ini bernilai banyak uang, dan kandungan ilahi di dalamnya itulah yang dikejar Daluotian. Jiang Chen awalnya khawatir Suan Long tidak akan memberitahu, tetapi dia tidak menyangka Suan Long memperkenalkan situasinya secara detail. Ketika Jiang Chen bertanya-tanya apakah ini penipuan, Suan Long segera berkata, mereka ingin Anda menyelamatkan Sang Putri. Saya dapat memberitahu Anda informasi Sang Putri, tetapi Anda harus memastikan bahwa saya dapat bertahan. Dia sangat pintar dan tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan manusia bersayap ini, meskipun dia abadi, dia tidak akan bisa kembali ke Daluotian. Tapi sekarang ras manusiai menginginkan sesuatu dari Jiang Chen, dia menaruh harapannya pada Jiang Chen. Ketika dia mengatakan ini, dia menggunakan bahasa orang bersayap. Jika tidak, dengan sikap curiga orang bersayap, mereka pasti akan curiga bahwa kedua orang itu sedang merencanakan sesuatu. Jiang Chen memandang ke arah orang tua itu. Orang tua itu juga berkata, selama Sang Putri diselamatkan, hidup atau mati orang ini tidak penting. Jiang Chen penasaran apakah putri ini adalah putri lelaki tua itu atau putri pemimpin Yiren. Tanpa diduga, lelaki tua dan pemimpin Wingman itu terkejut saat mendengar ini dan melambai padanya dengan cepat. Orang-orang bersayap semuanya bertelur, dan putri mereka adalah telur yang dihasilkan oleh dewa kekacauan. Dalam terjemahannya, kami memanggilnya seorang putri, tetapi statusnya disuku bersayap setara dengan seorang dewi. Suan Long bergegas menjelaskan, melihat dia begitu aktif, Jiang Chen menyerang orang-orang dari ras manusia bersayap saat setrika masih panas. Tanyakan di mana Sang Putri ditahan. Meskipun kami berpartisipasi dalam operasi untuk menangkap Sang Putri, pemimpin sebenarnya adalah Istana Disi. Ini adalah kuil berukuran sedang. Tidak hanya memiliki empat penjaga, tetapi ada juga seseorang di tahap akhir dari dewa sejati dunia. Suan Long tahu bahwa hidupnya ada di tangannya, jadi dia tidak berani berbohong dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Mendengar bahwa ada orang-orang di tahap akhir alam dewa sejati, Jiang Chen secara alami bukanlah lawannya, tetapi dia tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Dia melihat manusia bersayap ini. Tata letak kuil di dunia yang kacau pada dasarnya adalah susunan teleportasi antara satu sama lain. Yang ditakuti oleh ras manusiai adalah aliran bala bantuan yang terus-menerus. Selama Jiang Chen bisa menyelesaikan masalah ini, mereka dapat menyerahkan sisanya kepada mereka. Ini mungkin saja. Sebelum berita tentang kuil di sini menyebar, kita harus segera mengambil tindakan agar mereka tidak siap. Tapi sebelum itu, saya masih menginginkan buah Hongmeng. Jiang Chen ingin merasakan sendiri apa itu buah Hongmeng dan rahasia jalan Hongmeng. Manusia bersayap mengangguk setuju. Saat mereka bersiap untuk berangkat, mereka menemukan masalah penting. Disitulah letak istana di si tempat sang putri bertapa. Saya tidak tahu. Jawaban Suanlong membuat ekspresi kedua belah pihak berubah drastis. Orang bersayap sangat marah dan mengira dia menyembunyikan sesuatu. Kita semua terhubung melalui komunikasi. Tidak ada komunikasi horizontal satu sama lain. Kalaupun kita mengambil tindakan, kita berkumpul di satu tempat. Hanya candi tingkat atas yang mengetahui lokasi candi bawah, dan candi tingkat bawah tidak dapat mengetahui lokasi di atasnya. Kuil waktu juga mengetahui kekurangannya, sehingga melakukan banyak persiapan. Manusia bersayap masih menolak mempercayainya. Yang terjadi selanjutnya adalah sesi penyiksaan brutal. Jiang Chen tidak tahan melihatnya. Dengan izin orang tua itu, dia bisa mendapatkan buah Hongmeng. Buah Hongmeng sebenarnya sangat mirip. Namun, Jiang Chen tetap sengaja memilih yang terbesar. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan begitu tangannya menyentuh buah Hongmeng, buah itu jatuh ke tangannya. Begitu Jiang Chen memasukkannya ke dalam mulutnya, buah Hongmeng berubah menjadi aliran udara dan masuk ke tubuhnya dari mulut dan hidungnya. Tiba-tiba, Jiang Chen secara pribadi mengalami apa itu Hongmeng Sinto. Matanya terbuka dan dia langsung merasa sangat kecil. Prestasi yang saya banggakan masih jauh dari ambang batas masuk Sinto. Pada saat yang sama, dia sepertinya melihat perbedaan antara dewa yang sejati dan dewa surga. Dia mengalami pencerahan yang panjang, dan bukan hanya jati dirinya. Bahkan di sisi lain dharma kayanya, ada warna putih kabur di matanya. Ini adalah memahami jalan ketuhanan. Apakah ada energi ketuhanan Hongmeng di sini? Yang lain iri saat melihat pemandangan ini. Dia juga mulai mencari Ki Hongmeng. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Ini adalah sumber daya paling berharga di dunia yang kacau. Ini tidak hanya membawa peningkatan di dunia nyata, tetapi juga dalam kesadaran dapat memungkinkan orang untuk menyelesaikan transformasi dan menjadi dewa. Namun, setelah mencari, mereka tidak melihat Hongmeng Ki. Tapi Longyu mengira ada pohon Hongmeng di suku manusia Yi. Salah satu teman Jiang Chen ada di sini. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ditambah dengan nada tegas Jiang Chen sebelumnya, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Namun, ide ini agak terlalu berani, dan dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Di sisi lain, selama periode Jiang Chen sedang memahami, suku manusia Yi mencoba yang terbaik untuk menginterogasi Suan Long. Suan Long disiksa, tetapi dia benar-benar tidak mengetahuinya. Dia mengutuk orang-orang bersayap orang pembawa sial ini di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melihat Jiang Chen memasuki keadaan misterius di udara dan dipenuhi dengan rasa iri. Perasaan cemburu muncul di hatiku, dan keinginan awalku untuk hidup sederhana memudar, digantikan oleh kebanggaan menjadi anggota kuil waktu. Haha, kami selalu ingin tahu di mana markas orang bersayap, karena diduga ada pohon Hong Meng di sini. Tapi kami tidak dapat menemukannya, dan sekarang kami dibawa ke sini oleh Anda. Suan Long yang tesiksa meraung. Manusia bersayap di sebelahmu cukup bingung dan berpikir, lalu bagaimana jika kamu datang ke sini? Tiba-tiba, mereka melihat tubuh Suan Long mulai runtuh dari dalam, seolah-olah gunung mulai runtuh. Napasnya dengan cepat memudar, tetapi sebaliknya, gelombang energi meletus. Orang tua itu berteriak keras. Segera, beberapa pria bersayap terbang mendekat dan mengatupkan tangan mereka, membentuk penghalang. Akhirnya, pada saat Suan Long menampakkan dirinya, energinya menyebar. Meskipun menyebabkan banyak fluktuasi, hal itu tidak menyebabkan kerusakan besar. Jiang Chen terbangun dari pemahamannya. Ketika dia kembali ke tanah, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Suan Long dibasmi oleh orang-orang ini. Ketika saya mengetahui bahwa dia basmi diri, saya terkejut. Saya berpikir dalam hati bahwa bagaimanapun juga, dia adalah orang yang berada di tahap tengah alam dewa sejati. Meskipun dia telah membuat kompromi untuk bertahan hidup, ketika dihadapkan pada penghinaan, semua kebanggaan dan harga diri di dalam hatinya meledak. Namun, lawan harus tahu bahwa penghancuran dirinya tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Jiang Chen segera menjelajahi dunia ini. Benar saja, sepotong informasi ditemukan keluar dari dunia tanpa terkendali. Ini adalah pesan yang dikeluarkan dengan mengorbankan kematian. Mengabaikan hambatan dunia yang kacau ini, bahkan Jiang Chen tidak punya pilihan. Dia memberi tahu suku Yiren informasi ini, dan Yiren tidak secemas yang dia kira. Sebaliknya, mereka sangat tenang dan tidak peduli lokasi mereka terungkap. Dari sudut pandang ini, mereka memiliki kartu truf dan kepercayaan diri, bahkan tanpa formasi dan penghalang. Ini juga bagus. Kita bisa mengetahui keberadaan sang putri berdasarkan mereka yang datang. Jiang Chen berkata dengan nyaman. Manusia bersayap itu mengangguk, dan tidak ada jalan lain. Selama periode ini, Jiang Chen secara alami tidak bisa pergi. Lagi pula, dia sudah makan buah hongmeng. Suku manusia Yiren tidak membuat janji setelahnya. Karena adat istiadat mereka, Jiang Chen harus menyelesaikan masalah ini dengan memanfaatkan mereka. Untungnya, Jiang Chen adalah orang yang menepati janjinya, jika tidak, ras manusia bersayap ini akan dimasukkan ke dalam perangkap lagi, dan mereka akan menjadi lebih curiga dan memperlakukan orang-orang ini sebagai orang luar yang tercelah. Jiang Chen hanya membutuhkan tempat untuk berlatih, dan di bawah pohon ini tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok. Badan dharmanya terus mencari area ini bersama Long Yu dan yang lainnya. Tidak ada orang dari kuil waktu yang menimbulkan masalah, jadi panen mereka berjalan sangat lancar. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Selama periode ini, Jiang Chen membuat kemajuan pesat. Dia berhasil membuka pembuluh darah dewa pertama melalui buah hongmeng dan sumber daya di kuil waktu. Perubahan yang dihasilkan sangatlah besar. Wilayahnya melonjak langsung dari alam dewa tengah tingkat pertama ke tingkat ketujuh. Tidak hanya itu, urat ketuhanan ini juga meningkatkan kekuatan-kekuatan magisnya. Api ibel dilepaskan melalui pembuluh darah dewa, dan kekuatan penghancurnya menjadi semakin mencengangkan. Dalam proses ini, Jiang Chen Ming menyadari bahwa hal terpenting dalam dirinya adalah ilmu pedangnya. Pembuluh darah ilahi melambangkan teknik pedang. Ilmu pedangnya semakin disublimasikan berdasarkan fokusnya pada pedang terbang. Tentu saja belum berhasil, sekarang hanya prototipe, tapi dia sudah memikirkan nama yang sempurna. Itu adalah pedang Hong Meng Dao. Ia masih kurang antusias untuk diterapkan dalam pertarungan sebenarnya. Pada saat yang sama, Rerun Dewa Kuil Waktu yang dibobol oleh Jiang Chen kosong karena seluruh istana telah dirampas. Ruang tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan angka-angka dikirimkan satu demi satu. Susunan teleportasi terletak di sini, dan merupakan teleportasi satu arah. Setelah pedang terbang Jiang Chen pergi, wajar jika dia tidak bisa lagi memblokir susunan teleportasi. Dengan mengorbankan nyawa Xuan Long, orang-orang di Kuil Waktu tahu apa yang terjadi kali ini. Apa yang tidak ingin dilihat Jiang Chen tetap terjadi. Hidup kacau atau penumpang gelap. Orang-orang yang datang ini belum mengetahui situasinya dan membuat asumsi berdasarkan situasi di tempat kejadian. Namun, pemandangannya terlalu bersih dan tidak ada yang layak untuk dijadikan spekulasi. Mereka awalnya mengira ini adalah kehidupan yang kacau. Karena penumpang gelap tidak memiliki kekuatan seperti itu, mereka memaksa pelindung untuk basmi diri setelah menerobos kuil mereka. Pada saat yang sama, mereka mengetahui lokasi di mana pelindung terakhir kali muncul, tetapi mereka tidak pergi ke sana dengan mudah dan harus bersiap sepenuhnya. Lihatlah, perintah pria parubaya di kepala. Dia adalah pelindung dari Istana Disi. Alam surga ke-7 dalam jangka menengah jauh lebih tinggi daripada empat alam yang dikalahkan oleh Jiang Chen. Dan melalui aura dingin yang terpancar dari tubuhnya, dia jelas merupakan karakter yang kejam. Makhluk chaos tidak pandai dalam formasi dan penghalang, jadi mereka tidak yakin. Skenario terburuknya adalah penumpang gelap dan makhluk chaos bergabung. Bukankah dikatakan kehidupan yang kacau balau sulit untuk dilawan? Dan kendala bahasanya tidak jelas, beraninya para penumpang gelap menjalin kerja sama dengan mereka. Banjir, pelindung prajurit bumi memberikan jawaban yang lebih dapat diandalkan. Sudah lama ada kabar bahwa masyarakat yang terkena banjir aktif di daerah ini, dan sekarang sepertinya mereka akan menyatakan perang. Proses spekulasinya sepenuhnya salah, tapi hasilnya masuk akal. Sekarang Jiang Chen memang dianggap sebagai anggota Hong. Setelah penyelidikan masyarakat istana di Sigagal, mereka mengirim orang ke lokasi kematian Suanlong. Itu pohon Hongmeng. Lokasi pohon Hongmeng. Orang-orang yang pergi untuk menyelidiki memasuki awan dan terbang di atas langit. Karena mereka dikelilingi oleh penghalang yang tidak menyembunyikan kehidupan, mereka dapat melihatnya dari jarak jauh. Segera kembali dan laporkan beritanya secepat mungkin. Apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar? Di Wu awalnya mengerutkan kening, tapi sekarang dia merasa bahagia. Jika Anda mendapatkan pohon Hongmeng, kehilangan kuil adalah hal yang dapat diterima. Naga hitam ini pantas mati. Di Wu diam-diam berpikir, memutuskan untuk memperlakukan kerabat Suanlong dengan baik setelah kembali. Di Wu segera mengirimkan pesan. Anggota penting istana di Si muncul satu per satu. Suan huang langit dan bumi adalah pembagian tingkat setiap kuil. Istana di Si termasuk tingkat prefektur, jadi nama pelindungnya dipimpin oleh bumi. Ada empat orang naga bumi, prajurit bumi, phoenix bumi, dan phoenix bumi. Dua pria dan dua wanita. Di Wu lah yang bertanggung jawab atas penyelidikan, dan tiga lainnya bingung ketika dipanggil. Di Wu adalah orang yang sangat bangga, dan dia benar-benar memberi tahu mereka. Mungkinkah ada musuh yang kuat? Ohon Hongmeng. Kata Di Wu dengan semangat. Benarkah? Laporkan dengan cepat. Kata Dilong. Tiga penjaga lainnya terkejut. Surat kabar apa yang harus saya laporkan? Sebelum Di Wu dapat berbicara, Di Feng berkata dengan marah jika kami melaporkannya, apa yang akan terjadi pada kami? Dan pohon Hongmeng tidak bisa lepas, kita bisa membuat rencana jangka panjang. Di Wu berkata sudah pasti ras manusia bersayap tidak memiliki level dewa, tetapi ada level akhir dan level puncak yang kita, sebagai penyerang, tidak dapat kalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Kata-kata ini mengingatkan orang lain. Meskipun dia tidak mau meminta bantuan, tidak ada jalan lain untuk mengatasi kesenjangan kekuatan. Kami memiliki seorang putri, bukankah karena sang putri mereka menyerang kuil? Ya, kemudian, disidian mengirim orang ke lautan awan dan sampai ke pegunungan dan hutan. Sebelum manusia bersayap menyerang utusan tersebut, dia langsung mengatakan akan membawa kabar tentang sang putri. Maka, orang tersebut dibawa ke tanah suci di bawah pohon Hongmeng. Utusan itu memandang orang-orang bersayap ini dengan rasa jijik di dalam hatinya. Meskipun orang-orang bersayap ini cerdas, mereka memiliki pandangan yang sempit dan tidak memiliki pandangan jauh ke depan, sama seperti orang-orang primitif. Kami ingin semua buah di pohon ini. Dia mengajukan permintaannya. Dan berkata dia akan mengirim sang putri kembali. Manusia bersayap akan melakukan apapun untuk menyelamatkan sang putri. Hal ini terlihat dari kesediaannya memberikan Jiang Chen buah Hongmeng. Sebelumnya, manusia bersayap tidak memikirkan tentang kesepakatan itu, tetapi menemukan sang putri. Sekarang setelah mereka mendengar kesepakatan itu, mereka semua saling memandang. Bisa, pada akhirnya, mereka menyetujui permintaan tersebut. Sepertinya tidak ada yang salah denganku. Aku ingin tahu apakah suku manusia bersayap akan memintaku mengembalikan buah Hongmeng. Jiang Chen tinggal di pohon Hongmeng, mengamati apa yang terjadi di bawah, sambil berpikir. Ras manusia bersayap bersedia berdagang dan memenuhi persyaratan kuil. Kuil akan membebaskan orang-orang dan semua orang akan bahagia. Sayangnya, hal-hal di dunia ini tidak berjalan sesuai rencana. Kali ini, orang bersayap tidak menyerahkan buah Hongmeng terlebih dahulu karena mereka memusuhi orang-orang di kuil tersebut. Mereka belajar menjadi pintar dan meminta pertukaran tatap muka. Utusan dari kuil menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ini adalah wilayahmu. Mendengar ini, pemimpin Yiren sangat tidak puas. Mereka bukanlah orang luar tercelai yang akan melakukan hal seperti itu. Mereka sepakat untuk bertukar tempat di tempat hancurnya candi tersebut. Sebelum ras manusia bersayap setuju, mereka melihat ke arah Jiang Chen, menunggu jawabannya. Saya jamin Anda tidak akan dirugikan oleh formasi dan penghalang, dan Anda bisa bertarung dengan normal. Jiang Chen tahu apa yang mereka khawatirkan, jadi katanya. Ketika manusia bersayap mendengar ini, mereka langsung setuju. Sebelum utusan itu pergi, dia melirik ke arah Jiang Chen. Jiang Chen tidak muncul sekarang, tapi dia masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Penumpang gelap ini adalah orang yang menghancurkan formasi dan penghalang Allah utama. Benar-benar keji. Utusan itu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Chen di dalam hatinya. Dia kemudian membawa informasi yang dia terima kembali ke pelindung. Ketika pelindung Di Wu melihat semuanya berjalan sesuai rencana, dia meminta seseorang untuk membawa sang putri kemari. Tiba-tiba, Di Wu melihat Dilong tampak berpikir. Ada apa? Apakah ini benar-benar kesepakatannya? Dapatkan buah Hong Meng dulu. Target kami adalah pohon Hong Meng. Kami akan memberitahu atasan jika waktunya tiba. Dapatkan buah Hong Meng terlebih dahulu untuk memastikan keuntungan Anda sendiri sebelum mengambil keputusan. Karena lebih lemah dari lawan dan ada penumpang gelap, pastikan penghalang dan formasi Anda sendiri tidak berfungsi. Jadi mereka harus melakukan persiapan yang matang. Ketika hari yang ditentukan tiba, Jiang Chen dan sekelompok orang dari ras manusia bersayap tiba di sini. Yang membuat orang-orang di kuil marah adalah mereka tidak melihat buah Hong Meng. Penjelasan di tangan Yiren adalah buah Hong Meng harus dipetik dan dimakan sekarang dan tidak bisa dibawa keluar. Kamu bisa pergi sendiri ke suku orang bersayap sekarang, dan mereka bisa menunggu di sini. Anda bisa bergantian menuju ke sana untuk menghindari kecelakaan. Keempat pelindung tingkat prefektur mempercayai kata-kata ini karena mereka memiliki pemahaman tertentu tentang buah Hong Meng. Maka keempat penjaga itu pergi ke suku orang bersayap. Sedangkan untuk orang-orang lain di kuil, hanya empat pengikut dekat pelindung Dharma yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Seluruh proses berlangsung selama beberapa jam, dan semua orang di kuil waktu memperoleh buah Hong Meng. Jiang Chen diam-diam mengamati ekspresi orang bersayap dan menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak terlalu mempedulikannya. Setelah dipikir-pikir, saya bisa mengerti apa yang mereka pikirkan. Ini seperti pohon buah-buahan di rumah yang berbuah setahun sekali. Sekarang mereka baru memetik buah tahun ini, dan masih ada lagi tahun depan. Setelah wali terakhir membawa rakyatnya ke suku Yiren, pemimpin pria bersayap meminta mereka untuk membawa sang putri kemari. Jika mereka berani mempermainkan, mereka akan membiarkan semua orang ini dikuburkan di sini. Karena selama periode ini, ras manusia bersayap meminta Jiang Chen untuk memotong bagian dari susunan teleportasi ini. Jiang Chen berhasil melakukannya, jadi orang-orang di depannya sendirian. Setelah beberapa saat, putri dari ras manusia bersayap dibawa keluar. Dia mungil dibandingkan sukunya, tetapi wajahnya sangat halus, kulitnya seputih salju, dan matanya benar-benar kemasan. Ini sangat mirip dengan murid Jiang Chen, Xiao Ying. Dalam keadaan setengah sadar, bingung. Kuil waktu juga mematuhi aturan dan menyerahkan manusia. Sang putri berhasil diselamatkan, dan orang bersayap menghela nafas lega, dan kemudian gelombang terakhir orang dari kuil waktu kembali. Saat ini suasana penyelesaian transaksi telah mencapai titik kritis. Tentu saja, ras manusia bersayap tidak akan mengambil tindakan, karena mereka takut orang-orang dari kuil waktu akan menimbulkan masalah. Namun, orang-orang di kuil waktu mematuhi aturan dan perlahan mundur di depan mereka. Bahkan Jiang Chen diam-diam terkejut. Terutama ras manusia bersayap, mereka sebenarnya tidak berencana untuk mengambil tindakan. Jika itu dia, dia tidak akan bisa menelan nafas ini. Manusia bersayap ini semuanya bodoh. Jiang Chen berpikir sendiri. Kemudian, dia mengikuti manusia bersayap ini kembali ke sukunya. Tapi saat Jiang Chen hendak memasuki suku tersebut, pemimpin rakyat bersayap mendatanginya. Dengan nada yang sangat tenang, dia menyatakan kepada Jiang Chen bahwa kerjasama antara kedua pihak telah berakhir, kesalahpahaman telah diselesaikan, dan dia dapat pergi. Jiang Chen mengerti bahwa dia berusaha mengusirnya. Tentu saja dia ingin melihat ini, tapi dia melihat ke arah putri yang tidak sadarkan diri dan ragu-ragu. Lagipula, kamu memanfaatkan orang lain, jadi kamu harus melakukan sesuatu, meskipun ras manusia bersayap tidak meminta apapun. Saya bisa melihat putri Anda. Orang-orang di kuil waktu tidak akan menyerah. Terima kasih atas perhatianmu, tapi kami memiliki pohon suci di sini. Tidak peduli masalah apapun yang dialami sang putri, kami dapat menyelamatkannya. Kata pemimpin manusia bersayap, Jiang Chen mengerti bahwa tidak ada yang perlu dikatakan, jadi dia mengangguk dan pergi. Pada saat yang sama, manusia bersayap membawa putri mereka yang tidak sadarkan diri ke pohon suci. Pohon keramat itu menjulurkan dahannya, seperti tangan yang menggendong sang putri, lalu membawa sang putri ke dalam pohon di bawah pemujaan saleh dari orang-orang bersayap. Jiang Chen berencana bertemu dengan Ye. Namun sebelum dia pergi jauh, dia menyadari bahwa dia sedang diawasi. Berdasarkan nafasnya, dia menemukan bahwa orang-orang ini disimpan oleh waktu. Seperti yang diharapkan, setelah ras manusia bersayap tidak lagi membutuhkanmu, kamu akan pergi dengan putus asa. Orang-orang ini sengaja menyergap di sini, mengharapkan Jiang Chen meninggalkan suku Yiren. Karena mereka memiliki pemahaman tertentu tentang ras manusia bersayap. Meski target mereka adalah pohon hongmeng, mereka tetap ingin membalas dendam atas kehancuran kuil tersebut. Sebagai penumpang gelap, kamu sudah bersalah atas kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, dan sekarang kamu berani berinteraksi dengan chaos life, menambah dosamu. Ini sudah merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, jadi apa kejahatan menambahkan lebih banyak kejahatan ke dalam kejahatan tersebut? Jiang Chen bertanya dengan serius. Pelindung di depannya tercengang. Dia hanya mengatakan itu tidak lebih dari intimidasi. Lihatlah ekspresi santai Jiang Chen lagi. Dia sangat tidak puas dan berkata dengan suara dingin, mustahil bagi ras manusia bersayap untuk menyelamatkanmu. Situasimu saat ini sangat buruk. Jadi saya harus menunjukkan ketakutan dan kegelisahan saya, atau memainkan trik untuk memuaskan fantasi Anda, bukan? Jiang Chen dapat memahami pikiran orang lain, karena banyak orang yang seperti ini. Pelindung itu tidak bisa memahaminya. Saya bertanya-tanya mengapa orang ini tidak bermain sesuai rutinitasnya. Apa sebenarnya yang Anda andalkan? Ini jelas masih dalam tahap awal, dan di dunia yang kacau ini, mungkinkah dia bisa menemukan pendukung untuk menakuti orang-orang di kuil waktu? Pelindung itu tidak mau bertengkar lagi dengannya dan menggunakan sihir ilahi. Dia bergegas menuju Jiang Chen dengan momentum yang melonjak. Dari sini terlihat bahwa dia adalah suku binatang buas, dan dia juga binatang terbang. Selama penerbangan, sayap tak kasat mata bersinar dengan cahaya busur. Listrik ilahi miliknya berwarna ungu, dan bentuknya dapat diubah sesuka hati. Ketika mendekati Jiang Chen, ia berubah menjadi tepi yang tidak bisa dihancurkan. Ia dapat menembus apapun dengan kecepatan tinggi. Meskipun pertahanan Jiang Chen dapat menahannya, dia tidak cukup bodoh untuk menerima pukulan ini tanpa alasan hanya untuk membuktikan hal ini. Setelah beberapa pemikiran tentang bagaimana menghadapinya terlintas di benaknya, Jiang Chen memutuskan untuk melakukan konfrontasi langsung. Dia langsung menebas pedang dewa apinya ke depan dan memotong tepi petir ungu. Pelindung itu merasakan sakit yang membakar di sayapnya dan tidak bisa menjaga keseimbangannya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali pijakannya, menyebabkan kegemparan di hatinya. Orang ini, yang jelas-jelas masih dalam tahap awal, tampaknya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Sepertinya ada alasan kenapa kuil ini akan dihancurkan. Apa yang terjadi? Apakah naga bumi butuh waktu lama untuk berurusan dengan seseorang di tahap awal alam misterius sejati? Di kejauhan, orang-orang dari kuil waktu sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka mengirim naga bumi untuk menangani Jiang Chen. Di antara empat penjaga, naga adalah yang paling mahir dalam menyerang. Mereka sedang menunggu untuk memberitahu Tuan Istana mereka untuk datang setelah menangkap Jiang Chen. Kemudian laporkan kehancuran kuil dan ceritakan kisah pohon Hongmeng. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama untuk menangkap Jiang Chen. Siapa yang tahu Jiang Chen akan bertarung melawan naga bumi lagi? Di Feng pergi untuk membantu. Kata Di Wu. Di Feng adalah seorang wanita jangkung dengan rambut panjang berwarna merah menyala. Beri Dilong sedikit waktu lagi, kalau tidak dia akan melampiaskannya padaku lagi. Di Feng tidak mau berterima kasih. Di Wu berpikir sejenak dan mengangguk. Dilong juga bisa merasakan bahwa orang-orang di sisinya sedang mendiskusikannya. Namun, dia tidak terlalu cemas dan tidak mengambil tindakan dengan putus asa. Sebaliknya, dia menganggap serius Jiang Chen. Dia tidak mungkin melakukan kesalahan bodoh seperti terbalik di selokan. Dia melihat Jiang Chen dari atas ke bawah dan segera menemukan bahwa tanda waktu di tubuhnya berbeda. Kamu benar-benar melakukan perjalanan kembali ke masa lalu sendirian. Dilong berkata dengan heran. Saat Jiang Chen hendak berbicara, Dilong tiba-tiba menyerang, kali ini dengan seluruh kekuatannya, secepat sambaran petir. Sebagai binatang terbang, masalah di dunia yang kacau tidak banyak berdampak padanya. Kecepatannya bisa mencapai puncak Jiang Chen. Tapi Jiang Chen dibatasi, dan dia dikalahkan oleh pihak lain. Jiang Chen tanpa sadar menghunus pedangnya. Pedang itu bertabrakan, dan mereka seharusnya menahan serangan itu. Tampaknya inilah masalahnya. Namun segera, Jiang Chen menemukan bahwa beberapa helai rambutnya telah dipotong. Noda darah muncul di sisi kanan pipi. Pertahanannya tidak ditembus, tapi celah tercipta. Itu menunjukkan tingkat ketajaman lawan yang luar biasa. Hati Jiang Chen bergetar, dan dia menyingkirkan rasa jijik di dalam hatinya, dan kemudian berpikir bahwa masih ada tiga orang di sisi lain, jadi ini bukanlah pertempuran penuh. Dia menghilang ke udara. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Naga bumi tidak akan melepaskan sasarannya, meski tidak ada kehidupan kacau yang bisa mengunci aura orang lain. Namun, dia bisa melacak jejak spasial yang ditinggalkan oleh Jiang Chen. Karena dia juga pandai dalam kekuatan luar angkasa. Purple Lightning Divine Edge miliknya mengandalkan kekuatan ilahi ruang untuk berfungsi. Jadi dia mengejar Jiang Chen sepanjang jalan, berpegang teguh pada Jiang Chen. Kedua orang itu dengan cepat meninggalkan pandangan orang-orang di kuil waktu. Di Feng, kata Di Wu. Oke, oke. Tidak peduli betapa engganya di Feng sekarang, dia hanya bisa mengikutinya untuk menghindari kecelakaan. Saya melihatnya berubah menjadi burung phoenix api, melebarkan sayapnya dan membubung tinggi. Tak lama kemudian, terjadi pergerakan dari sebuah tanda di tubuh Di Wu. Sepertinya kita sudah pergi terlalu lama, dan penguasa istana telah menemukan sesuatu. Di Wu berkata pada Di Wu di sebelahnya. Kempat penjaga itu menuruti perintah Tuan Istana, dan kini, mereka diangkat oleh Tuan Istana. Oleh karena itu, mereka berempat tidak terlalu yakin dan bergabung membentuk tim kecil. Karena status dan levelnya, sang penguasa istana sebenarnya bisa dengan mudah menghancurkan tim ini. Namun, penguasa istana tidak melakukan itu karena dia tidak sabar. Kepala istana tidak menganggap tempat ini sebagai tujuan pembangunan jangka panjang, mengetahui bahwa cepat atau lambat dia akan pergi. Setelah beberapa saat, Tuan Istana mereka juga berteleportasi. Ada penyumbatan singkat dalam susunan teleportasi sebelumnya. Apa yang terjadi? Kata kepala istana dengan dingin. Meskipun dia tidak peduli dengan empat penjaga yang membentuk tim kecil, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Jika tidak, dia tidak akan keberatan mengambil tindakan. Dia adalah pembasmi yang menghancurkan kuil. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan penghalang dan formasi. Sekarang naga bumi dan phoenix bumi telah mengejarnya. Selain itu, kami menjelajahi lokasi suku-suku bersayap dan menemukan pohon hongmeng. Di Wu menceritakan kisahnya. Setelah mendengar ini, penguasa istana terkejut dan gembira saat mengetahui bahwa sang putri telah dikembalikan, dan berkata dengan marah kamu sangat picik. Seorang putri hanya ditukar dengan buah hongmeng. Jangan khawatir Tuan Istana, jika kami meninggalkan atom hongmeng pada putri mereka, sesuai kebiasaan suku Yiren, kami pasti akan mengirimkan pohon hongmeng untuk berobat, dan dia akan kehilangan keilahiannya dalam waktu singkat, dan dia tidak akan bisa melindungi ras manusia bersayap. Di Wu berkata kami akan menunggu untuk memberitahu penguasa istana dan kemudian mengambil tindakan. Oh, kemarahan Tuan Istana meredah dan digantikan oleh kegembiraan. Di Wu ini cukup pandai dalam menyelesaikan sesuatu, jadi dia tidak membahas masalah buah hongmeng. Jika Anda dapat mengambil pujian dari pohon hongmeng, buah hongmeng bukanlah apa-apa. Jadi, dia mulai sibuk, mengirim orang-orang dari kuil waktu untuk melancarkan operasi melawan ras manusia bersayap. Di pihak Jiang Chen, dia dan Dilong mundur jauh saat bertarung. Jangan lari kalau bisa, teriak Dilong. Hanya saja wilayahmu lebih tinggi dari wilayahku. Hanya orang bodoh yang akan melawanmu jika ada seseorang di belakangmu yang mengejek. Dilong menoleh ke belakang dan mengerucutkan bibirnya. Serahkan padaku. Di Feng melihat kebencian di mata Dilong dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir bahwa dia tahu ini akan terjadi. Meskipun dia tidak secepat Jiang Chen, metode serangannya tidak perlu mengejar ketinggalan. Seperti halnya Suan Feng, senjata yang digunakan Earth Phoenix ini juga berupa busur dan anak panah. Dan sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menembakkan panah ini sambil mempertahankan bentuk burung Phoenix api. Pada pandangan pertama, sepertinya kecepatan api Phoenix telah meningkat, tiba-tiba mencapai berkali-kali lipat. Faktanya, burung Phoenix api masih tetap di tempatnya. Yang ditembakkannya adalah anak panah, yang mengejar Jiang Chen dengan kecepatan sangat cepat dan mengunci auranya. Jiang Chen tidak dapat menghindarinya, berpikir bahwa kuil tingkat tinggi sangat sulit untuk ditangani. Segera, dia terkena panah dan terlempar. Namun, karena dia berjaga-jaga, dia mengaktifkan Demon God Armor dan menggunakan ini untuk menjauhkan diri. Apakah kamu membantunya? Dilong berkata dengan marah. Dia cedera, sekarang dia baru saja kembali. Dia akan melambat dengan sangat cepat. Kata Di Feng, sebaiknya begini. Kedua pria itu melanjutkan pengejaran mereka, dan kemudian sesuatu yang memalukan terjadi. Jiang Chen, yang menerima panah ini, tampaknya baik-baik saja. Itu tidak mungkin. Di Feng berpikir, adakah orang yang mampu menahan satu anak panah darinya? Apa yang dia dan Dilong tidak ketahui adalah bahwa pertahanan Jiang Chen sendiri sangat bagus, ditambah dengan teknik tubuh dominan void. Selain Demon God Armor, yang terpenting dia dekat dengan api. Orang lain akan menderita banyak kerusakan jika mereka menerima pukulan ini, tetapi Jiang Chen tidak. Setelah pengejaran yang lama, Jiang Chen berhenti. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Dilong tersenyum bangga, sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Kemana orang awal bisa pergi? Tiba-tiba terpikir oleh Ku bahwa sepertinya tidak perlu lari. Jiang Chen berbalik dan tersenyum misterius. Sebelum dua orang di sisi lain bisa bereaksi, tubuh dharmanya muncul begitu saja bersama Yesue dan Long Yu. Efeknya bahkan lebih berlebihan daripada susunan teleportasi. Naga Bumi dan Phoenix Bumi terkejut. Tapi setelah melihat bahwa hanya Long Yu yang berada di tahap tengah alam dewa sejati, dia merasa lega lagi. Akan lebih baik jika bala bantuan seperti itu tidak datang. Naga Bumi mencibir lagi dan lagi. Apakah menurut Anda lebih banyak orang dapat mengubah fakta? Naga Bumi mengejek. Dia mengarahkan pandangannya pada Long Yu, yang merupakan satu-satunya orang di tahap tengah alam Zheng Suan yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Namun mencoba untuk mengalahkannya adalah tugas yang bodoh. Long Yu mengabaikannya, tetapi melihat kedua Jiang Chen. Kecurigaan di dalam hatinya terkonfirmasi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi dari mana Jiang Chen berasal. Tidak ada percakapan yang tidak perlu antara kedua pihak. Jiang Chen membiarkan tubuh dharmanya dan Yesue menghadapi kedua orang ini bersama-sama, sementara tubuhnya sendiri menyingkir. Setelah pertarungan dengan Naga Bumi barusan, saya mendapat inspirasi dari Purple Lightning di Fine Edge milik lawan. Dasar dari Hong Meng Sword Dao menjadi jelas di benaknya, dan dia sudah memiliki ide untuk langkah pertama. Dia akan mendapatkan pemahaman dalam beberapa hari ke depan. Haha, melihat Jiang Chen seperti ini, Dilong tidak bisa menahan tawa. Jika Jiang Chen dan dia berimbang, pencerahan sebelum pertempuran seperti ini masih akan sedikit mengancam, tetapi kekuatan kedua belah pihak jelas sangat berbeda. Hasilnya adalah sangat konyol untuk mengatakannya seperti ini. Namun dia segera berhenti tertawa. Karena Jiang Chen dan Yesue bergabung, keduanya membentuk ranah ruang dan waktu dan sekali lagi mengerahkan kekuatan mereka, memaksanya untuk segera menggunakan kartu asnya. Wanita ini yang paling berbahaya. Naga Bumi dan Phoenix Bumi menyadari hal ini. Mata mereka semua tertuju pada Yesue. Wanita seperti peri ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Keduanya berasal dari kuil waktu, dan mereka belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan ilahi waktu seperti dia. Dia merasakan tekanan yang luar biasa segera setelah dia melakukannya. Untungnya, dia membawa tongkat Tuhan. Ini bukan artefak biasa, pisau yang berkilauan dengan guntur. Pisau ini sebenarnya dapat menangkal kekuatan yang dibawa oleh pusaran waktu. Biarkan ia melepaskan diri, lalu gunakan kecepatannya sendiri untuk menghadapinya, mencari peluang untuk memutuskan hubungan antara Jiang Chen dan Yesue. Pada saat yang sama, Long Yu dan Di Feng bertukar tangan. Kekuatan Long Yu jauh lebih rendah, dan dia langsung dirugikan, jadi dia cukup pintar untuk mengambil sikap bertahan dan menunggu jati diri Jiang Chen membuat terobosan. Kedua belah pihak terlibat perang. Di Feng segera meminta orang-orang dari kuil waktu untuk datang dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tapi Di Long menghentikannya, matanya penuh kegembiraan saat ini. Itu tidak ada hubungannya dengan martabat atau apapun, tapi lebih pada pengejarannya sendiri. Dia ingin menghabisi dua target yang sulit di Basmi ini untuk membuktikan hatinya dan menerobos belenggunya sendiri. Ini adalah sebuah tantangan. Wajah Di Long yang dipahat penuh tekat dan semangat. Sampai batas tertentu, dia dan Jiang Chen sangat mirip. Justru karena itulah dia sangat berbahaya bagi Jiang Chen. Jiang Chen dan Yesue juga menemukan kekurangannya masing-masing, yaitu ketika berhadapan dengan target bergerak berkecepatan tinggi, kekuatan ruang dan waktu mereka sepertinya tidak mampu mengimbanginya. Dan pihak lain bisa datang ke belakang mereka kapan saja. Ada lebih banyak bahaya di beberapa kesempatan, jika Jiang Chen tidak menggunakan pertahanannya sendiri untuk membantu Yesue menahan beberapa serangan. Yesue kemungkinan besar akan terluka. Namun Jiang Chen sendiri memiliki bekas luka di tubuhnya, karena kali ini lawannya menggunakan senjata. Meskipun itu Demon God Armor, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan terluka sama sekali. Bagaimana? Kamu tahu bahwa kuil waktu tidak terkalahkan? Kamu memanggil orang-orangmu sendiri, itu hanya memberi kita lebih banyak target, menghabisi lebih banyak penumpang gelap, dan panen kita akan lebih besar, kata Naga Bumi dengan bangga. Namun, yang tidak dia ketahui adalah saat ini dia menjadi guru Jiang Chen. Luka di tubuh Jiang Chen membuatku lebih memahami rahasia pedang petir ungu miliknya. Karena Jiang Chen pandai dalam hal guntur dan kilat, dan dia juga fokus pada ketajaman. Kendo saya akan segera terbentuk. Pada saat ini, Di Feng tiba-tiba berhenti mengejar Long Yu dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk menembak wujud asli Jiang Chen. Dia ingin melihat apakah dia benar-benar bisa mengabaikan serangannya. Dia masih khawatir dengan anak panah yang dia tembakan sebelumnya. Sebelum Long Yu sempat mengingatkannya, panah yang lebih kuat melesat ke wujud asli Jiang Chen. Melihat dia hendak memukul Jiang Chen, tiba-tiba aku menghunus pedangku dan menebas ke depan, membelah anak panah itu menjadi dua bagian. Poin kuncinya adalah Jiang Chen menutup matanya sepanjang waktu, sehingga membawa dampak yang cukup besar bagi Di Feng. Dia segera memberitahu Dilong hal ini. Ternyata kamu ingin menerobos belenggumu sendiri melalui aku, tapi bukankah kamu sudah menemukan celah antara kamu dan aku. Biarpun kamu menyadari sesuatu, tidak mungkin mengubah keadaan sekaligus. Kecuali kamu bisa melawanku selama 300 ronde sekarang. Dilong memberi isyarat kepada Di Feng untuk tidak khawatir. Karena itu, dia masih melihat ke arah Jiang Chen, dan kemudian, terjadi serangan pedang mendadak lainnya. Untungnya, Jiang Chen waspada terhadap serangan seperti miliknya. Tubuh Dharma dan Yesue segera berbalik dan menyerangnya melalui alam dewa ruang dan waktu, namun sayangnya mereka masih terlambat satu langkah. Sebelum menyedot lawannya ke dalam pusaran air, dia masih berhasil mengelak. Kamu telah dibodohi, teriak naga bumi, dan tiba-tiba menoleh dan menikamnya. Pisau ini cukup untuk memisahkan langit dan bumi. Jiang Chen dan Yesue harus melepaskan tangan mereka untuk menghindari pisau itu. Serang tersebut membentuk kekuatan ruang dan waktu dan segera kehilangan kekuatannya. Naga bumi menyerang saat setrika masih panas dan menyerbu ke arah Yesue, pedangnya memotong langit dan bumi tanpa ada tanda belas kasihan. Kamu berani? Jiang Chen dalu juga membuka matanya dan menghunus pedangnya ke arahnya. Yesue juga mengulurkan tangan dan mendorong ke depan saat ini. Memperlambat kecepatan serangan naga bumi. Naga bumi sepertinya menderita perlawanan yang tak terlihat, tapi dia tidak menyerah dan berjalan menuju Yesue selangkah demi selangkah. Kekuatan sucimu unik, tapi fondasimu sendiri masih terlalu rendah. Sambil bergerak maju, dia mengarahkan pedangnya ke bagian vital Yesue. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, menghentikan serangannya, dan bersembunyi ke samping. Titik. Pada saat ini, Jiang Chen muncul di tempat dia berdiri tadi, dan ujung pedang lewat. Oh! Apa yang kamu sadari? Canda naga bumi! Tetapi setelah dia selesai mengucapkan kata-kata mengejeknya, jantungnya berdetak kencang, karena dia melihat wujud asli Jiang Chen, tetapi dia merasakan krisis di hatinya, yang belum dia alami sekarang. Ini berarti bahwa tidak peduli apa yang Jiang Chen sadari sekarang, perubahan yang terjadi sangatlah besar. Ini membuatnya bingung. Keadaan Jiang Chen sepertinya tidak banyak berubah. Menurutnya, Jiang Chen adalah surga ketujuh pada tahap awal. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah menembus alam ini belum lama ini dan belum menggunakan kekuatan yang dibawa oleh peningkatan tersebut, tetapi setelah dia berhasil dalam pedang, segalanya menjadi berbeda. Jiang Chen sebenarnya tidak menciptakan sihirnya sendiri. Sebaliknya, terinspirasi oleh buah Hong Meng, dia menyusun berbagai hal untuk meniru teknik magis. Masih harus dilihat seberapa kuatnya. Jiang Chen terlihat memegang pedang untuk menghabisi naga bumi. Yesue terkejut dan sedikit khawatir sendirian, tapi dia mengenal adik laki-lakinya, jadi dia memperhatikan dari samping. Meskipun Dilong merasakan krisis di hatinya, bukan berarti dia dikalahkan oleh Jiang Chen, dia hanya harus sangat energi. Dia mengendalikan Zidian Sen Feng untuk bertarung dengan Jiang Chen. Ketajaman Zidian Sen Feng ditambah kecepatannya diambil dari dua titik terpendek secara vertikal dan horizontal. Kekuatan serangannya sangat efektif. Serangannya mengandung Tao Liu He. Atas dan bawah, timur, barat, utara dan selatan, pilihan dan perubahan di enam arah semuanya dilakukan secara ekstrim. Saat menyerang, ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika dia tidak melawannya, dia tidak akan melihat titik pertahanan sama sekali. Namun, ilmu pedang Hong Meng Jiang Chen mencakup segala arah. Ini diambil dari misteri agama Buddha. Ini tidak hanya mencakup petunjuk arah Liu He, tetapi juga kehidupan dan kematian, masa lalu dan masa depan. Semua hal yang dia kumpulkan di masa lalu, dan bersinar terang saat ini. Ilmu pedang Jiang Chen berubah ke sepuluh arah, menstabilkan kepala lawan. Dan dalam proses pertarungan, perasaan Jiang Chen menjadi semakin halus, dan Sifang menjadi semakin terampil. Jiang Chen berteriak keras dan menunjukkan keterampilan pedangnya ke sepuluh arah. Sama seperti di alam semesta, dari yang tak terbatas hingga yang tertinggi. Sebuah pedang terhunus, dan cahayanya sangat terang sehingga membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Semua kehidupan dalam sepuluh penjuru terasa seperti mereka akan mati. Naga bumi tidak bisa menerimanya dan buru-buru mundur. Tapi Yesue telah bersiap untuk itu, dan pada gilirannya menggunakan kekuatan waktunya untuk menjebaknya di dalam. Jika tidak, dengan kecepatannya, dia masih bisa pergi. Dilong mengertakan gigi dan harus menghadapi Jiang Chen secara langsung. Pada saat yang sama, saya cukup bingung bagaimana Jiang Chen bisa berkembang pesat. Siapa tahu, Jiang Chen telah meningkatkan wilayahnya secara signifikan melalui buah Hong Meng di ras manusia Yi, tapi dia belum menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pertarungan sebelumnya, Jiang Chen sebenarnya tidak memanfaatkan peningkatan alamnya, dan baru setelah ia menciptakan teknik pedang Hong Meng yang menyebabkan reaksi berantai, dimuntahkan seperti gunung berapi. Perlu disebutkan bahwa pedang yang dia gunakan juga merupakan pedang dewa api, dan disertai dengan api iblis. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Pada saat kedua orang itu bentrok, dilihat dari momentumnya saja, performa naga bumi lebih kuat. Listrik dihasilkan dalam kehampaan, dan listrik ungu itu seperti naga raksasa, dengan ujung tajam dan keras, secara paksa memisahkan api ibl Jiang Chen. Naga bumi menebas dengan satu serangan, dan kilat ungu memancar, berdampak pada Jiang Chen. Kekuatannya begitu kuat sehingga ekspresi Yesue dan Long Yu yang menonton berubah, dan hati mereka berdebar kencang. Api ibl dipisahkan secara langsung, dan Jiang Chen terekspos, menahan serangan Zidian. Saat pedang Jiang Chen ditusukkan ke depan, cahaya pedang api emas menghantam Zidian, mengalahkannya dalam satu gerakan. Mereka membentuk garis lurus, dan setelah menembus petir ungu, mereka langsung menuju naga bumi. Naga bumi memegang pisau di depan dadanya. Senjata suci itu tidak ditembus oleh serangan itu dan bertindak sebagai perisai, tapi itu juga menjatuhkannya. Darah terus mengalir dari mulutnya. Bahkan tangan yang memegang pisau pun mulai terlepas. Kali ini, di Feng, terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, langsung memberitahu pelipisnya dan mengirimkan pesan penyelamatan. Di Wu dan yang lainnya di sana berencana untuk menyerang ras manusia bersayap, tetapi mereka tidak memperhatikan sisi Dilong, berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dapat mereka tangkap dengan mudah. Mereka tidak menyangka akan menerima permintaan bantuan, yang membuat mereka bingung. Untungnya, bantuan yang diberikan tidak terlalu mendesak. Di Wu, pergi dan lihat. Perintah Di Wu, karena Di Wu dekat dengan di Feng, dia tahu bahwa dia tidak akan meminta bantuan kecuali benar-benar diperlukan, jadi dia bergegas menyelamatkan secepat mungkin. Saat saya bertarung dengan orang lain, badan hukum Jiang Chen juga mengamati sisi ini. Dia memperhatikan teriakan minta tolong Di Feng dan tahu bahwa diperlukan kemenangan cepat. Kemudian badan dharmanya mengambil pedang dan menghabisinya. Berarti, Di Feng berteriak, Jiang Chen mengandalkan banyak orang. Karena cara ilmu pedang adalah masalah pengalaman, jika Dewa memahaminya, maka tubuh Dharma akan melakukan hal yang sama. Hanya saja tubuh Dharma tidak memiliki api iblis, namun hal ini tidak mempengaruhi kekuatan dao pedang Hongmeng. Di Feng buru-buru mengeluarkan busur dan anak panah untuk membantu Dilong. Tapi sebelum menembakkan anak panahnya, dia merasa kedinginan, dan kemudian menemukan Yesue datang untuk menghabisinya. Lawanmu adalah aku, mendengus. Di Feng mengerutkan bibirnya dan mengamati Dilong dari sudut matanya, berpikir bahwa aku tidak bisa disalahkan, tunggu saja. Naga bumi seperti binatang yang terluka. Dia tidak lagi menahan diri atau mempedulikan apapun, dan mengambil tindakan gila-gilaan, mengerahkan kekuatan tempur penuhnya. Belum lagi, sebagai pelindung tingkat bumi, kekuatannya sebenarnya luar biasa. Kedua Jiang Chen mengejar dan bertarung dengan sengit, tetapi mereka tidak menangkapnya dalam waktu 10 menit. Hari-hari awal adalah hari-hari awal. Naga bumi masih berbicara kasar, meskipun dia berlumuran darah, pertahanannya akan segera dipatahkan. Tahap awal mengacu pada energi Anda sendiri. Jika serangan Anda dapat merusak Anda hingga tahap tengah, maka konsumsinya pasti tidak tertahankan. Nada suaranya sangat percaya diri, seolah-olah dia sedang mengungkap rahasia Jiang Chen. Faktanya, dia telah melihat banyak orang yang berhasil melampaui tantangan tersebut. Orang-orang seperti ini tidak mengandalkan kekuatan rata-rata mereka sendiri, tetapi memiliki kartu truf dan sarana tertentu. Metode jenis ini menghabiskan banyak uang untuk diri sendiri, dan terkadang memerlukan bantuan kekuatan eksternal. Dia masih tidak percaya bahwa Jiang Chen bisa terus berjuang. Jiang Chen tersenyum misterius, tapi dia tidak mau menjelaskan kartu asnya kepada pihak lain. Setelah sumbernya yang tak terbatas berubah menjadi lautan ilahi, ia masih memiliki karakteristik ketidak terbatasan. Energi tanpa batas masih merupakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya bahkan di Daluotian. Pada awalnya, energi yang digunakan oleh sumber tak terbatas Jiang Chen bukanlah kekuatan ilahi, tetapi Yang Qi, yang pada tingkat ini tidak ada apa-apanya. Namun seiring dengan semakin kuatnya Jiang Chen, dia memperoleh lebih banyak energi, dan sumbernya yang tak terbatas juga meningkat. Pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Karena Dharma Kaya tidak memiliki baju besi iblis, dia terluka parah oleh pedangnya dan mundur ke samping. Naga bumi terengah-engah dan sudah mendekati batasnya. Kamu sangat sempurna. Dia memandang Jiang Chen dan mengatakan sesuatu yang berarti. Serangan dan pertahanan Jiang Chen adalah yang terbaik, vitalitasnya adalah yang terbaik, dan kesadaran bertarungnya adalah yang terbaik. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang seperti itu dibina. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pertahanan Jiang Chen adalah menggunakan rotasi alam semesta untuk menahan kekuatan penghancur dan dengan demikian menjadi lebih kuat. Dia juga tidak menyangka bahwa Jiang Chen akan menaklukkan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kesadarannya akan metode pertarungan jarak dekat tidak tertandingi bahkan oleh Daluotian. Mati, Jiang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berencana mengakhiri pertarungan ini. Namun pada saat ini, nafas api dari kejauhan dengan cepat mendekat. Hahaha, dewa tidak akan menghancurkanku. Dilong berteriak bangga bahwa orang yang datang tak lain adalah Dihu. Mereka tidak berlari terlalu jauh, sehingga bisa sampai tepat waktu. Dihu kaget saat melihat Dilong dipukuli seperti ini. Dia senang dia tiba tepat waktu, lalu mengeluarkan pil. Setelah Naga Bumi meminum ramuan ini, lukanya segera pulih. Meskipun Jiang Chen ingin menghentikannya, Harimau Bumi menatapnya dengan mata tajam. Kekuatan keempat penjaga ini sebenarnya serupa, namun mereka jago dalam aspek yang berbeda. Pemuda di depanku pandai mendobrak pertahanan. Jika digabungkan dengan Naga Bumi, kerusakannya akan paling besar. Kemudian dia berpikir bahwa pihak lain memiliki aliran bala bantuan yang stabil, jadi dia memanggil Yesue dan mulai mundur. Dihu awalnya ingin menghentikannya, tapi Dilong melambaikan tangannya untuk menghentikannya, membiarkan mereka pergi. Dia tidak ingin masuk ke situasi di mana kedua belah pihak akan kalah, meski Dihu membantu. Dalam pertempuran sebelumnya, dia sudah merasakan betapa kuatnya Jiang Chen. Dia hanya bekerja untuk kuil dan tidak memiliki dendam pribadi. Dia tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Ketika dia kembali, dia akan memberitahu kuil dan meminta mereka mengirim ahli tingkat puncak untuk menghabisinya secara langsung. Jadi kedua belah pihak mundur secara harmonis. Setelah memastikan bahwa tidak ada pengejar, Jiang Chen menghela nafas panjang dan tertawa beberapa kali. Pertarungan barusan begitu menyenangkan yang sudah lama tidak dia alami, terutama karena dia telah menguasai teknik pedang baru. Long Yu secara resmi melihat kekuatan Jiang Chen dan Yesue, dan bahkan lebih bersyukur atas keputusannya. Di saat yang sama, dia juga menerima instruksi baru saat ini. Kuil waktu berencana untuk mengambil tindakan terhadap ras manusia bersayap. Kehendak dewa adalah agar kita menghalanginya. Atas dasar ini, kita dapat menyergap kuil waktu untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dia segera memberitahu Jiang Chen hal ini. Jiang Chen tercengang. Kekuatan kita saat ini tidak cukup. Yesue juga berkata, Meskipun mereka berada di atas angin dan mundur sekarang, apakah itu ras manusia bersayap atau kuil waktu, ada makhluk kuat di belakang mereka. Peran yang bisa mereka mainkan kecil. Namun Long Yu segera memberitahu mereka bahwa dewa juga akan mengirimkan penolong, termasuk ahli tahap akhir dan bahkan ahli puncak. Dia bukan satu-satunya yang merencanakan rencana mereka di dunia yang kacau ini. Dalam hal ini, Jiang Chen tidak keberatan. Sejujurnya, karena keegoisan, dia sebenarnya tidak ingin melihat orang bersayap dalam kesulitan. Memikirkan kembali situasi sang putri sebelumnya, dan bagaimana kuil waktu melepaskannya begitu saja, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Sangat disayangkan kuil waktu sangat percaya diri dan tidak memberinya kesempatan, jadi Jiang Chen tidak bisa menjadi panas tetapi dingin. Namun jika tujuannya adalah keuntungan, bukan tidak mungkin bisa menyerang kuil waktu. Long Yu membawa mereka kembali ke istana bawah tanah asli, di mana juga terdapat susunan teleportasi. Ketika mereka tiba, sudah ada orang di dalam istana. Dan ada banyak sekali orang, totalnya lebih dari 20 orang, baik pria maupun wanita, dengan usia berbeda dan berpakaian berbeda. Rupanya mereka dikumpulkan dari berbagai tempat. Jelaskan pentingnya tindakan ini. Long Yu, kenapa kamu membawa orang ke sini secara langsung? Kamu terlalu ceroboh. Orang-orang ini semua tegang. Ketika mereka melihat beberapa orang luar yang dibawa oleh Long Yu, mereka semua tidak puas. Long Yu berbicara tentang kejadian sebelumnya. Jiang Chen menghancurkan Kuil Waktu dan hampir menghabisi pelindung tingkat bumi sekarang. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi orang-orang ini menjadi lebih lembut. Setelah hati-hati melihat Jiang Chen dan Yesue, lebih banyak perhatian diberikan kepada Yesue karena penampilannya yang luar biasa. Selamat datang kalian berdua di Kuil Waktu. Dua puncak alam Dewa Sejati adalah pria dan wanita. Pria di antara mereka berbicara, matanya terutama tertuju pada Yesue. Jiang Chen sedikit tidak puas, tetapi dia tidak mau menghunus pedang hanya karena orang lain melihat istrinya. Selama perkenalan berikutnya, mereka mengetahui tentang hubungan antara Jiang Chen dan Yesue, dan mereka semua memandangnya dengan iri. Mari kita mulai berbisnis. Wanita itu berwajah dingin, tidak pandai berkata-kata, dan lebih peduli dengan keadaan saat ini. Long Yu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi tetap membiarkan Jiang Chen melakukannya. Karena Jiang Chen menunjukkan ketenangan dan ketenangan, dia jelas bukan orang biasa. Di dunianya sendiri, dia pasti Tyson Beidou. Jiang Chen menjelaskan urusan umat manusia dan kuil waktu dengan jelas dan logis. Kamu sebenarnya bisa masuk dan keluar dari ras manusia bersayap dengan lancar. Orang-orang ini sangat terkejut dengan hal ini. Pemahaman mereka tentang kehidupan yang kacau masih sangat primitif dan barbar. Pikir mereka suka menghabisi. Faktanya, sampai batas tertentu, manusia bersayap lebih berprinsip dibandingkan mereka. Meski lebih sering digambarkan bodoh. Kalau begitu tunggu sampai mereka berdua bertarung, lalu tunggu kesempatan untuk bertindak sesuai situasi. Mari kita bagi tim sekarang dan buat pengaturan sebelum perang. Semua orang mencapai konsensus dan memutuskan untuk membagi menjadi dua tim. Meskipun dua orang di puncak alam dewa sejati telah bergabung, jumlah mereka masih belum sebanyak kuil waktu, jadi tujuan mereka bukanlah untuk melawan semua pihak. Ada imbalan jika menghabisi seorang pelindung, ada imbalan jika mendapatkan pohon hongmeng, dan ada imbalan jika menangkap manusia bersayap. Mengenai poin terakhir, Jiang Chen keberatan mengatakan bahwa jika mereka bergabung dengan manusia bersayap, jumlah mereka tidak akan lebih buruk daripada yang ada di kuil waktu, jadi tidak perlu ada dendam terhadap manusia bersayap. Dia segera menerima tatapan rumit. Apakah Anda meminta kami untuk bekerja sama dalam menghadapi kehidupan yang kacau? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengejek. Dia juga orang yang baru saja memarahi Long Yu. Long Yu diam-diam memberitahunya bahwa pihak lain setara dengan pelindung pelipisnya. Orang ini sangat terikat pada kekuatannya sendiri. Dia hanya menegur saya hanya untuk memukuli saya dan menggunakannya sebagai dalih. Dialah yang membawa Jiang Chen, dan sekarang dia akan mengungkapkan pendapatnya, yang tentu saja akan membuat orang ini semakin tidak puas. Jiang Chen bertemu dengan tatapan pihak lain dan tidak terlalu memperhatikan. Keputusan ada pada dua orang di puncak alam dewa sejati. Kalau begitu, jangan menjadikan manusia bersayap sebagai musuh untuk saat ini, kecuali mereka menyerang kita terlebih dahulu. Mereka tetap mengadopsi pendapat Jiang Chen, dan kemudian dibagi menjadi beberapa tim. Jelas, kedua tim didominasi oleh dua pemain puncak. Jiang Chen dan Yesue ingin berakting bersama. Jadi wanita yang mengikutinya. Mari kita mulai. Setelah pertemuan, semua orang bubar. Jiang Chen juga sempat bertanya kepada Long Yu tentang identitas dan nama orang-orang ini. Meskipun mereka semua berasal dari Kam yang sama, tidak salah untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Dua orang di puncak alam dewa sejati bernama Yong Ning Tian dan Zhao Ming. Zhao Ming adalah murid terdaftar Hong. Long Yu berkata dengan serius. Meskipun dia hanya seorang murid terdaftar, dilihat dari nada suaranya, jelas bahwa identitas ini tidak sederhana. Dengan kata lain, dia adalah murid dewa Kaisar. Apakah murid dewa Kaisar sangat kuat? Yesue bertanya. Pertanyaan ini membuat Jiang Chen dan Long Yu terkejut. Mereka tidak tahu kenapa, dan mereka tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Yesue dengan menanyakan pertanyaan ini. Sebagai murid dewa Kaisar, selain menguasai senjata ilahi, apalagi yang bisa membuatnya lebih kuat dari orang lain di wilayahnya saat ini. Baru pada saat itulah Long Yu mengerti apa maksudnya. Memiliki dia dengan sungguh-sungguh berkata Sinto. Jalan Tuhan, ini adalah evolusi terakhir dari hukum langit dan bumi. Selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, ada 3.000 Sinto. Kebanyakan Sinto sia-sia dan tidak layak untuk disebutkan. Namun, cara ilahi yang dikuasai oleh dewa Kaisar adalah yang paling menakutkan. Jalan ilahi Hong Tian yang diajarkan oleh Hong Dian terkenal dan dipuji secara luas. Murid yang terdaftar memenuhi syarat untuk mempraktikkan Sinto. Jika mereka dapat mencapai prestasi yang nyata, mereka akan menjadi murid resmi dan dilatih lebih lanjut. Menurut pemahaman Long Yu, Zhao Ming kemungkinan besar akan menjadi murid resmi. Bagaimana cara menjadi murid terdaftar dan mendapatkan warisan Sinto? Ye Suwe bertanya. Dia mengatakan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Jiang Chen. Meskipun dia telah menguasai kekuatan waktu, pemahamannya jauh lebih rendah daripada Jiang Chen. Jiang Chen mungkin menjadi murid dewa Kaisar. Jiang Chen terkejut, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kami membutuhkan seseorang yang lebih senior untuk mengajukan laporan itu. Long Yu berkata dengan canggung. Jelas sekali, dia tidak memenuhi syarat. Yang di atasnya juga tidak memenuhi syarat. Yong Ning Tian dan Zhao Ming memenuhi syarat. Tapi tidak mungkin kedua orang itu memperkenalkan Jiang Chen tanpa alasan apapun. Peluang harus diperoleh sendiri. Melihat Ye Suwe ingin bertanya lagi, Jiang Chen berkata dengan santai mari kita lihat lagi, jangan dipaksakan. Dia sekarang bekerja dengan Hong Dian dan relatif bebas. Namun jika diwariskan maka akan berasal dari stren yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Jika orang lain mengetahui apa yang dia pikirkan, mereka akan terkejut. Masih ada orang yang takut berhubungan dengan Dewa Kaisar. Ini hanyalah sebuah fantasi. Berangkat, saat ini, Yong Ning Tian menemukan tiga orang dan ingin pergi ke klan Yiren. Melihat wanita yang sangat dingin ini, Jiang Chen menatap Ye Suwe lagi. Sikap dingin orang lain datang dari dalam ke luar. Ye Suwe pada dasarnya berbeda karena sifatnya. Di suku orang bersayap, Yiren telah mempelajari tentang pergerakan kuil waktu di luar. Seluruh kelompok sedang dalam persiapan perang, siap untuk pertarungan besar kapan saja. Mereka bertindak dengan mudah karena mereka percaya bahwa pohon keramat akan melindungi mereka. Dan suku mereka ada di antara awan. Awan dapat bergerak dan dapat mengubah posisinya segera setelah sang putri diselamatkan. Namun, ketenangan tersebut menghilang seiring dengan cahaya pohon keramat tersebut. Semua wingman menjadi panik. Pohon keramat akan memancarkan cahaya kristal yang tidak terlalu terlihat jelas pada siang hari, namun pada malam hari sebanding dengan cahaya bulan. Sekarang cahaya ini menghilang, dan mereka bahkan bisa merasakan pohon suci itu meratap. Orang tua yang tinggal di pohon suci itu berlari dengan panik. Pendeta, apa yang terjadi? Pemimpin dari wingman bergegas untuk bertanya. Sang putri tidak diracuni atau terluka. Atom-atom kekacauan terkubur di dalam tubuhnya. Sihir ilahi diserang oleh keos atom sambil menyembuhkan mereka. Setidaknya butuh satu hari untuk pulih. Kabar baiknya adalah atom-atom kekacauan meninggalkan tubuh sang putri dan sang putri telah bangun. Sang putri mengikuti para pendeta keluar dari pohon suci. Menghadapi tatapan hormat dari ras manusia bersayap, dia bersikap seolah itu wajar. Wajah cantiknya penuh kebanggaan, meski situasi saat ini tidak optimis. Yang mulia putri, pemimpin dari wingman berkata dengan hormat. Orang asing yang tercela akan segera menyerang, dan aku membutuhkan prajurit kita. Para prajurit sudah siap. Setelah beberapa kata sederhana, kepanikan di antara manusia bersayap hilang, dan semua orang menunjukkan antusiasme. Basmi mereka semua sebelum mereka mengepung. Teriak sang putri. Ratusan pria bersayap mengepakkan sayapnya dan memegang senjata panjang dan tajam. Di luar suku, orang-orang dari beberapa kuil telah berkumpul di kuil waktu. Tim yang tak terhitung jumlahnya, dipimpin oleh puluhan penjaga, mengepung suku siangi. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu pohon hongmeng. Orang yang bertanggung jawab atas misi ini adalah puncak alam dewa sejati dan penguasa istana disi. Dia duduk di belakang, siap bergegas ke medan perang untuk membantu menghindari korban yang tidak perlu. Tiba-tiba, terjadi keributan di depan, dan banyak pria bersayap terlihat keluar untuk menghabisi. Orang-orang di kuil waktu semuanya terkejut, berpikir bahwa ini memang kehidupan yang kacau, dan itu benar-benar cukup berani. Tapi ini sudah diduga oleh orang-orang di kuil waktu. Setiap tim menyiapkan banyak formasi dan penghalang. Setelah diaktifkan, sepertinya bola meriam yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan di medan perang, yang segera memberikan efek yang besar. Prajurit bersayap yang bergegas ke depan terluka parah dan jatuh satu demi satu. Meski Wingman berikutnya menyerang, senjata tajam di tangan mereka menembus banyak anggota tim waktu. Orang-orang di alam dewa sejati terus mati seperti ini. Kekejaman pertempuran ini tidak kalah dengan pertarungan antara ribuan pasukan. Pemimpin dari Wingman bergegas ke depan, menunjukkan keberanian sehingga tidak ada yang bisa melawan. Mereka tidak membutuhkan sihir ilahi. Kerusakan yang disebabkan oleh peminjaman langsung vitalitas Hong Meng sangatlah mengerikan. Dengan sedikit lambayan senjata tajam di tangan mereka, tidak peduli tingkat pertahanannya, itu seperti selembar kertas tipis. Selain itu, ras manusia bersayap mengabaikan masalah di dunia, menyebabkan banyak masalah bagi Kuil Waktu. Tapi itu hanya terbatas pada dirinya. Penguasa Istana Disi tidak membiarkan dia memamerkan kekuatannya terlalu lama dan bergegas pada kesempatan pertama. Keduanya bertarung sengit, namun pada akhirnya Disi lebih unggul. Karena dia menguasai Jalan Ketuhanan, yang merupakan Jalan Ketuhanan yang diajarkan secara pribadi oleh Kuil Waktu. Jika itu adalah puncak alam dewa sejati dari kekuatan apapun, itu tidak akan sekuat dia. Sinto bukanlah lelucon. Apalagi yang kamu inginkan. Kenapa kamu harus menyerang kami? Pemimpin Yiren berkata dengan marah, ini bukan karena saya tidak mau mengatakan ini, tapi karena saya tidak mengerti apa yang dipikirkan orang luar ini. Secara alami, makhluk-makhluk kacau ini tidak dapat memahami perjalanan Waktu. Mereka hanya berpikir bahwa mereka datang dari tempat yang tidak diketahui, dan mereka menyebut mereka orang asing. Pohon Hongmeng. Jika Anda menyerahkan pohon Hongmeng, pertempuran ini akan berakhir. Manusia bersayap, yang selalu murah hati, menjadi geram setelah mendengar permintaan ini. Mereka sangat mementingkan putri mereka, karena telur sang putri dihasilkan oleh pohon suci Hongmeng. Permintaan ini hampir menyentuh skala kebalikannya. Di Si tidak terkejut dengan hal ini. Jika bisa dibicarakan, mereka tidak akan melancarkan serangan mendadak. Berapa banyak lagi orang yang akan kamu bunuh? Di Si melanjutkan, orang-orangmu mati karena kamu. Mereka akan pergi ke kuil kekacauan. Pemimpin manusia bersayap berkata dengan dingin bahwa keinginan mereka tidak dapat digoyahkan, yang juga merupakan keuntungan mereka. Yang disebut kuil kekacauan adalah tempat kepercayaan bagi makhluk kacau. Mereka percaya bahwa selama mereka mati dengan gagah berani dalam pertempuran, mereka akan pergi ke kuil kekacauan setelah kematian dan diterima secara pribadi oleh dewa kekacauan mereka. Kematian dalam pertempuran adalah suatu kehormatan bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun para wingman ini dirugikan karena formasi dan penghalang, mereka tetap tampil dengan sangat berani. Pada saat ini, berita yang sangat tidak menyenangkan datang ke kuil waktu. Mereka menemukan bahwa formasi dan penghalang mereka tidak ada gunanya. Formasi yang dibentuk oleh banyak regu tidak berguna dan memakan banyak korban jiwa. Alasannya adalah banyak pedang terbang muncul di langit tanpa alasan yang jelas. Pedang terbang ini membeku di langit dan bumi, terus-menerus bergetar sedikit, dan koneksi serta reaksi yang dihasilkan membuat formasi dan penghalang mereka tidak berguna. Jiang Chen mengetahui hal ini dari aliansi Tiandao. Metode ini tidak dapat digunakan di Taiking Tian, tetapi berbeda di dunia yang kacau balau. Dia meminjam materi langit dan bumi di sini. Zat-zat ini memiliki efek berantai, dan jika Anda menggunakannya sedikit, zat-zat tersebut dapat memberikan manfaat luar biasa yang tiada habisnya. Melihat pedang terbang ini, pemimpin Yiren sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Jiang Chen, orang asing, akan kembali membantu. Menurutnya, Jiang Chen adalah orang serakah yang tidak memiliki keyakinan sendiri dan hanya peduli pada keuntungan. Bahkan jika orang seperti itu mati dalam pertempuran, dia tidak akan bisa pergi ke kuil kekacauan. Tapi sekarang, pemimpin Yiren mau tidak mau berubah pikiran. Di Si pernah mendengar Di Wu menyebutkan bahwa ada orang seperti itu, tetapi Di Wu juga berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Di Wu merasakan tatapan mata Di Si yang mencela dan memandang sekeliling untuk mencari Dilong. Dilong sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, kata Di Wu. Pertarungan sebelumnya dengan Jiang Chen membuat Dilong membayar mahal. Meskipun ia meminum obat mujarab, itu hanya bersifat sementara dan membutuhkan masa pemulihan yang lama setelahnya. Jika Anda ikut serta dalam pertempuran dengan Gegabuh, hal itu akan meninggalkan gejala sisa yang serius. Kenapa kamu tidak menghabisi orang itu? Tidak bisa dibunuh. Jika kita bergabung sejak awal, itu mungkin terjadi. Itu hanya orang di tahap awal alam dewa sejati. Seberapa sulit menghabisinya, Di Wu tidak puas dengan jawaban ini. Pada saat yang sama, saya tidak mengerti mengapa Dilong melewatkannya. Pernahkah Anda melihat seseorang di tahap awal alam dewa sejati yang bisa melakukan ini? Di Wu terlalu malas untuk menjawabnya. Meskipun kuil waktu dihancurkan karena Jiang Chen, menurut pendapatnya, satu-satunya peran yang bisa dimainkannya adalah membantu, dan orang yang mengambil tindakan masih dari ras manusia bersayap. Ini adalah kesenjangan informasi. Jika dia mengetahui kebenarannya, keempat penjaga akan mengambil tindakan bersama, dan situasinya tidak akan seperti ini. Melihat bahwa kesepakatan sudah selesai, mereka memikirkan solusi dan mulai menghancurkan pedang terbang, tetapi pedang terbang itu terlalu banyak. Mereka hanya ingin menghabisi orang yang mengendalikan pedang terbang itu. Jiang Chen tidak muncul dengan mudah, tetapi bersembunyi di kegelapan. Di Xi mengamati aura dan koneksi pada pedang terbang ini, dan secara bertahap mencari jejak Jiang Chen. Proses ini sangat cepat. Dalam beberapa detik, dia mendapatkan arahan umum Jiang Chen dan berencana untuk pergi dan menghabisinya. Tidak sulit untuk mencapai kekuatan puncak alam dewa sejati. Namun, pemimpin Yiren tidak membiarkan dia menghabisi Jiang Chen. Dia tidak sebodoh itu, Anda tahu dengan jelas bahwa Anda ingin memastikan keselamatan Jiang Chen. Di Xi mengerutkan bibirnya, tapi tidak mengatakan apapun. Karena dia punya cara lain. Biarkan mereka melihat kekuatan kuil waktu. Setelah mendengar ini, tim di kuil waktu menjadi bersemangat, dan setiap penjaga mengeluarkan kompas dari tangannya. Kompas berputar di tangan mereka pada saat yang bersamaan, dan dalam sekejap, waktu di dunia ini mulai membeku. Para prajurit dari ras manusia bersayap semuanya membeku di udara. Mereka masih bergerak, tapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Metode semacam ini cocok untuk kekuatan yang kuat seperti kuil waktu. Alasan mengapa metode ini tidak digunakan pada awalnya adalah karena metode ini tidak membedakan teman dan musuh. Bukan hanya pemimpin ras manusia bersayap, tapi juga orang-orang di kuil waktu. Hanya penjaga yang memegang kompas yang masih dapat menjamin 70% hingga 80% kekuatan tempur. Meski hanya setengah dari kekuatan tempurnya, itu sudah cukup untuk menghabisi orang-orang yang tidak bisa bergerak ini. Kuil waktu juga secara khusus menamakan proses ini, disebut waktu lingci. Artinya musuh sama sekali tidak mampu melawan dan akan mati berdiri di sana. Total ada 16 penjaga, tapi karena naga bumi tidak ada di sini, hanya ada 15. Jika mereka memulai pada saat yang sama, 15 prajurit manusia bersayap akan segera jatuh. Pemimpin wingman bereaksi lebih cepat dari yang lain dan terbang tinggi ke langit untuk menghindari serangan ini. Ketika dia putus asa, salju turun dari langit dan salju datang bersama angin dingin. Pada awalnya, orang-orang terkejut dengan cuaca dan iklim yang aneh, tetapi segera menemukan bahwa salju turun dalam jedau waktu dan tidak terpengaruh sama sekali. Tidak hanya itu, penundaan waktu mereka juga kehilangan efeknya dan para pejuang dari ras manusia bersayap mendapatkan kembali kekuatan bertarung mereka. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang itu lagi yang kekuatan waktunya telah mencapai titik ini? Orang-orang di kuil waktu memikirkan Jiang Chen dan akhirnya memandangnya dengan serius. Awalnya, penghalang dan formasi bukanlah sesuatu yang mereka banggakan, tapi sekarang berbeda. Cara ini dapat mengancam fondasi kuil waktu mereka. Faktanya, Yesue melakukan ini sendirian. Kekuatan ilahi waktu tidak diukur dalam bobot, dan tingkat kultifasi tidak memiliki pengaruh yang besar. Sebaliknya, kekuatan ilahi waktu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Beberapa orang secara alami sangat murni dan dapat mengabaikan alam semesta. Misalnya, Yesue membekukan kompas mereka hingga berkeping-keping. Ini bukan kabar baik bagi kuil waktu, tapi bagi ras manusia bersayap, ini sangat menarik. Mereka mengira dewa kekacauan sedang membantu mereka, jadi mereka menjatuhkan salju suci ini dari langit. Apakah wanita ini benar-benar bukan kuil waktu? Bahkan Hongdian dan kelompoknya yang mengamati secara diam-diam pun sangat terkejut. Zhao Ming melihat sosok di kejauhan dengan ekspresi yang rumit, dan di dalam hatinya dia bahkan lebih iri pada Jiang Chen karena memiliki keberuntungan yang begitu besar. Tapi iri hati adalah iri hati, dan penghargaan adalah penghargaan. Dia belum memiliki pikiran kotor di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah murid dewa kaisar. Ngomong-ngomong, ayo kita ambil tindakan. Kemudian kelompok orang ini juga memasuki medan perang. Keterampilan sihir Jiang Chen memegang pedang ilahi api di tangannya, dan dia menghabisi di depan. Dia ingin lebih mengasah teknik pedang Hong-ngomong miliknya. Namun, saya terus mengendalikan pedang terbang secara rahasia untuk menghancurkan penghalang mereka. Orang asing, kamu adalah seorang pejuang. Pemimpin Yiren tidak tahu alasannya. Ketika dia melihat Jiang Chen mengabaikan keselamatannya sendiri, bergegas ke depan, dan bahkan diserang oleh orang banyak. Hatinya dipenuhi dengan emosi pandangan tentang Jiang Chen. Juga terinspirasi oleh ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Di Si. Melihat situasinya semakin parah, Di Si tidak merasa cemas, melainkan tersenyum dingin. Dalam rencananya, Hong Dian diikut sertakan. Seperti yang diharapkan, kekuatan untuk menghadapi Hong Dian bahkan lebih kuat. Sekarang hanya ada dua puncak alam dewa sejati, dan keduanya mengecewakannya. Kekuatan responsnya juga dimobilisasi pada saat ini, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakang, ribuan, lebih banyak daripada jumlah manusia bersayap. Ini mengejutkan Yiren, Jiang Chen dan lainnya. Saya berpikir bagaimana kuil waktu bisa mengatur begitu banyak orang di sini. Jika dilihat lebih dekat, terungkap maksudnya. Ini bukan manusia, mereka boneka. Jiang Chen sudah lama tidak bertemu dengan dalam karena mereka berada dalam persaingan dalam hal kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi adalah penerapan hukum langit dan bumi yang tidak dapat dikuasai oleh boneka. Tapi sekarang berbeda, masing-masing wayang ini berukuran panjang tiga meter, dibuat oleh orang yang sama, dan semuanya memiliki tampilan yang sama. Jiang Chen melihat bahwa energi internal boneka-boneka ini sebenarnya adalah Hong Meng Yuan Qi. Ini menunjukkan bahwa penangkapan sang putri sebelumnya oleh pihak lain efektif. Tentu saja, efek ini tidak sepenuhnya bergantung pada sang putri saja. Mereka pasti telah menangkap lebih dari satu kehidupan yang kacau. Hal ini justru membuat Jiang Chen mengaguminya. Sebagai seseorang yang mencintai pencipta dan merupakan mantan putra nomor satu di domen suci, ia mengagumi tekat dan ketekunan kuil waktu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kuil waktu telah lama mengakar di dunia Hong Meng. Mereka tidak hanya membangun kuil di seluruh dunia, mereka juga menciptakan pasukan boneka. Dampaknya terhadap situasi ini hampir luar biasa. Bahkan mereka yang memiliki penilaian buruk pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pasukan boneka cukup dekat, mereka hampir menggunakan taktik laut manusia untuk menyerang musuh secara bertumpuk. Korbannya tiba-tiba menjadi terlalu berat. Pemimpin Yiren terkejut dan segera diperintahkan mundur ke sukunya. Menghadapi pasukan yang terdiri dari puluhan ribu boneka kui, tidak diragukan lagi akan sangat bodoh jika membiarkan mereka menghabisi di luar, jadi mereka hanya bisa mengandalkan medan suku tersebut. Sayangnya suku mereka tidak memiliki batasan dan formasi. Begitu pemikiran ini muncul, puluhan ribu pedang terbang di dunia mengepung kota laut tempat seluruh suku berada. Posisi dan jarak setiap pedang tetap tidak berubah, seperti paku yang tak terhitung jumlahnya yang ditancapkan ke suku untuk mendukung pertahanan. Pasukan yang bergegas di depan dihancurkan oleh ujung tajam yang dilepaskan dari pedang. Ketika serangannya menjadi lebih intens, api ibli yang tak ada habisnya juga dilepaskan darinya. Meskipun Jiang Chen tidak akan mampu menghancurkan formasi manusia di kuil waktu dengan melakukan ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sekarang karena dia dalam keadaan bertahan. Di suku Yiren, pemimpin Yiren sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka Jiang Chen akan memberi mereka begitu banyak kejutan. Tetapi mereka hanya memberinya satu buah hongmeng. Untungnya, Jiang Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, jika tidak, hatinya akan berdarah, karena semua buah hongmeng diberikan kepada orang-orang di kuil waktu. Jiang Chen tidak menyebutkannya sebelumnya, itu karena dia tertarik, jika tidak, ras manusia bersayap akan meragukan niatnya. Sekarang, tidak apa-apa membiarkan mereka memberikan semua buah hongmeng untuk diri mereka sendiri. Tanpa proses ini, tidak akan ada hasil. Siapa orang ini? Putri ras manusia bersayap belum mengenal Jiang Chen dengan baik, jadi dia bertanya kepada pendeta di sebelahnya. Pendeta menceritakan kepadanya apa yang terjadi selama ini. Orang luar yang langka, sang putri memuji, matanya hampir berubah. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Jiang Chen sekarang menghadapi masalah. Meski pedang terbangnya melindungi manusia bersayap ini, namun orang Hongdian tidak masuk suku Yiren. Setelah penduduk kuil waktu kehilangan targetnya, mereka akan mengarahkan ujung tombaknya. Oleh karena itu, orang-orang dari Hongdian mendesak Jiang Chen untuk tidak melindungi suku manusia bersayap, tetapi mengizinkan orang-orang dari kuil waktu untuk bertarung dan dapat berperan. Dari sudut pandang mereka, usulan ini dapat diterima. Akan bermanfaat bagi kita untuk mundur untuk sementara waktu dan menunggu sampai pohon suci suku manusia bersayap pulih. Sejak kapan kamu mengambil keputusan? Zuo Buyue berkata dengan marah. Jiang Chen mengerutkan kening. Mereka ingin mengetahui kebocorannya dan datang ke pohon Hongmeng. Bagaimanapun, buah Hongmeng telah habis sekarang, dan mereka tidak memiliki cukup jarahan. Tidak mengherankan jika hal ini akan terjadi. Tapi Jiang Chen tidak bisa menerimanya. Biarkan kamu menarik pedang terbang itu. Ini adalah pengingat terakhir. Zhao Ming berkata dengan dingin, membuat suasana menjadi tegang. Yesue memandang Long Yu, yang juga memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Mereka hanya tahu bahwa misi ini adalah untuk menangani kuil waktu, dan mereka tidak bermaksud untuk menghancurkan orang bersayap juga. Saya juga tidak menyangka Jiang Chen akan berdiri di sisi ras manusia bersayap. Menurut apa yang mereka pikirkan, makhluk-makhluk kacau ini akan musnah dalam waktu yang lama ketika ledakan besar terjadi di dunia yang kacau itu. Cepat atau lambat kamu akan mati. Jiang Chen tidak terlibat dalam perjuangan. Dia tidak puas dengan perkataan Zhao Ming dan menganalisis pro dan kontra. Bahkan jika dia mendapatkan pohon Hongmeng, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Paling banyak, dia akan mendapatkan buah Hongmeng setelah pohon Hongmeng mekar dan berbuah kembali. Sebagai kolaborator, sumber daya yang memerlukan pengembangan jangka panjang jelas tidak tersedia. Jadi tidak mungkin dia membiarkan manusia bersayap ini mati. Baiklah, izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan balas dendam pribadi. Kata Zhao Ming, apa yang dia lakukan selanjutnya bukanlah menyerang Jiang Chen. Langsung ungkapkan posisi Jiang Chen. Segera disi datang mengejar dan menghabisinya. Tidak ada pemimpin bersayap yang bisa menghentikannya sekarang. Beraninya kamu, Yesue sangat marah, dan dia tidak tahu apakah kemarahannya ditujukan pada DC atau Zhao Ming. Jiang Chen segera berteleportasi, tetapi dunia yang sangat kacau ini membuat kecepatannya melambat setengah detak. Dalam sekejap mata, DC muncul di hadapannya. Dia menatapnya dengan mata dingin, dan kemudian mengeluarkan suara yang kejam. Tiba-tiba, Yong Ning Tian datang dan memberikan pukulan tajam, memaksa DC berhenti. Yong Ning Tian belum pernah berbicara dengan Jiang Chen, jadi mengejutkan bahwa dia datang untuk menyelamatkan saat ini. Dia tidak menjelaskan kepada Jiang Chen dan pergi dari sini sambil memegang bahunya. Yang mengejutkan adalah setelah Jiang Chen meninggalkan tempat itu, pedang terbang tersebut masih mempertahankan posisinya dan tidak bubar. Berengsek, Zhao Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana Anda menguasai metode ini? Metode ini akan benar-benar muncul di tangan orang tahap awal. Namun, pertahanan pasif dan pedang terbang improvisasi semacam ini ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Kuil waktu mulai menghancurkan pedang terbang ini. Bahkan dengan mengorbankan konsumsi, mereka tetap memiliki pasukan boneka. Cara ini berhasil dengan cepat, dan meski sepertiga bonekanya hilang, lubang masih terbuka. Kemudian orang-orang dari kuil waktu bergegas masuk ke dalamnya. Selain itu, orang-orang di kuil waktu juga berjaga-jaga terhadap serangan balasan Hongdian. Terlihat dari sini bahwa kekuatan kuil waktu masih sangat kuat, dan mampu menahan kejaran sengit kedua kekuatan tersebut. DC mengubah strateginya dan tidak lagi menggunakan tentara boneka untuk menghadapi rakyat Hongdian. Sebaliknya, dia membiarkan tentara boneka menyerang suku Yiren dan dia memimpin para pelindung untuk menghadapi rakyat Hongdian. Alasan utamanya tentu saja karena Jiang Chen. Kepala staff mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang dapat menghabisi Jiang Chen akan diberi hadiah besar. Ketika para penjaga yang awalnya tidak mau berjuang untuk hidup mereka mendengar ini, mereka semua merasa seolah-olah mereka telah diberi darah. Kebetulan naga bumi pulih saat ini dan bergabung kembali ke medan perang. 4060 tiba-tiba tiba-tiba